Peringatan Haidar sebelum Dahnil jadi terperiksa di Polda Tua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Siman Juntak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Seusai pemeriksaan pada Jumat malam Dahnil mengaku kecewa atas tuduhan penggelapan dana ke Menpora dalam kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan positif itu justru kini membawanya berurusan dengan polisi Saya mau cerita kronologinya Jadi sekitar bulan September itu Pak Menpora Pak Imam Nahrawi pada 2017 menelpon saya Mengundang saya untuk hadir di rumah beliau untuk diskusi tutur Dahnil Setibanya di rumah Menpora, Dahnil yang telah datang juga waktu itu Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut Dalam diskusinya Menpora menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi konflik horizontal Yang semakin meluas karena isu anti-Pancasila, isu anti-toleransi Dan ulama yang dikriminalisasi serta tudingan bahwa pemerintah Jokowi anti-Islam Beliau meminta kepada saya Pak Menpora bersama Gus Yakut bagaimana caranya supaya kemudian suasana itu menjadi lebih kondusif Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan adalah mempersatukan secara simbolik antara Ansor dengan Pemuda Muhammadiyah Tutur Dahnil Karena itulah kemudian Mempora menawarkan mengajak Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor untuk melakukan kegiatan bersama Yang difasilitasi ke Mempora Saat itu Dahnil mengaku tidak langsung menghiakan Alasannya karena Dahnil harus membicarakan ajakan Mempora itu dengan seluruh anggota PP Pemuda Muhammadiyah Serta meminta nasihat PP Muhammadiyah Sehingga Dahnil mengaku tawaran sejak September itu baru dijawab pada bulan kemudian yaitu Oktober 2017 Itu pun setelah saya ketemu dan minta nasihat Serta rapat dengan PP Pemuda Muhammadiyah Ya sudah, untuk membantu pemerintah Karena menghadapi potensi konflik horizontal itu Supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis Tidak anti-Jokowi Akhirnya PP Pemuda Muhammadiyah menerima ajakan pemerintah melalui Mempora itu jelasnya Namun sambungnya sempat ada peringatan dan kekhawatiran dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir Haidar meminta agar PP Pemuda Muhammadiyah waspada Bapak Haidar menyampaikan Tapi hati-hati dan waspada Kami hanya khawatir kalian dikerjai Kira-kira begitu kata Pak Haidar Setelah mengiakan ajakan Mempora tersebut Daniel sendiri mengaku tidak terlibat langsung dalam kegiatan Alasannya karena berdasarkan undang-undang kepemudaan Yang dapat terlibat dalam kepemudaan Yang difasilitasi ke Mempora adalah Mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun Sedangkan saya saat itu sudah 35 tahun Dan sekarang 36 tahun ucapnya Sehingga Daniel kemudian menunjuk Ahmad Panani Sebagai Ketua Panitia bersama GP Ansor dan Mempora Dalam kegiatan itu Sekali lagi tambah Daniel yang juga merupakan Jubir, PBN, Prabowo Sadini mengaku Prinsipnya kegiatan Kema dan Apel Pemuda Islam Indonesia Hanyalah untuk membantu pemerintah Yang saat itu dituduhkan anti-Islam Dan mengkriminalisasi ulama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax